Intro Halo Rangers! Dalam kesempatan Move & Adventure kali ini, saya masih ditemani Patricia Lam untuk mengeksplore kota Ternate. Kota Ternate yang berada di Maluku Utara dan di bawah kaki gunung Gamalama ini memiliki beraneka ragam kekayaan alam dan sejarah yang menarik untuk disambangin. Halo Rangers! Kita sekarang lagi ada Ternate. Kita mau ngapain lagi? Ya pasti kita main air sih. Itu wajib banget. Soalnya laut di sini bagus banget. Terus kita ngapain lagi ya Kak ya? Kalau misalnya udah seosoran main air, kita enaknya makan. Oh iya bener, kuliner. Kita cobain kuliner kas ini sih. Terus abis itu, cek seluar apalagi. Jangan lupa datengin ikon-ikon yang menjadi daya Ternate. Oh benteng! Jadi mungkin kita awalnya, kita ke benteng dulu, terus kita diving, terus kita makan. Aduh ini anginnya parah banget sih. Itu udah itinerary terbaik. Yup, kita lanjut aja langsung lah. Let's go! Dalam kesempatan pertama, saya dan Patricia La akan menengok sejarah benteng Toluko. Halo Pak Aksa! Halo Pak Aksa! Ini jadi sekarang kita mau keliling, kita mau eksplor sejarahnya ya. Sejarah dari Ternate, ini salah satunya adalah benteng Toluko. Kita langsung ke dalam ya Pak, nanti belasnya sedikit. Kalau dulu namanya Toloko, ya tapi setelah dipukar tahun 1996 itu, karena ini arsiteknya Lukas, Santo Lukas. Oh, Santo Lukas. Jadi ada kebungannya nama-nama itu, sehingga jadi Toluko. Toluko. Kita langsung ke dalam, Pak? Iya. Kita langsung ke dalam ya Pak. Terima kasih telah menonton 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 Danau Laguna ini berada di Desa Nade Letaknya tidak jauh dari pusat kota Fernandu Di sini kita disuguhi pemandangan Pulau Maitara dan Pulau Tidore Dengan sangat jelas Dan spot ini juga kece loh Untuk foto-foto Untuk foto-foto Untuk foto-foto Wah gak lengkap ini terima kasih telah menonton Wah gak lengkap nih rasanya kalau bertandang ke Ternate Itu kita gak menyerin Karena disini kan lautnya bagus banget nih Sebelak kanan aja Kiri aja juga ada Aduh bening banget Juga gak sabar penyebur Jadi rucananya hari ini kita mau diving Ini lokasinya ada di Jiko Malamung Itu rucananya nanti kita diving berapa? Kita nanti maksimum di 15 meter ya 15 meter? 15 meter Nanti kita konturnya flat dulu Nanti baru slope Nanti banyak coral Banyak ikan-ikan Itu yang kita incar disini Selanjutnya kita bisa menemukan apa lagi? Nanti kita cari penyu ya Penyu? Aduh aduh Oke Semoga ya penyunya gak kemana-mana Sekarang kita mau siap-siap alat dulu Kalau udah review semua kita langsung nyeblum Oke Oke em Kalau untuk nanti kita Ini spotnya namanya apa? Ya kita disini Di Jiko Malamu ya Jiko Malamu Pantai Jiko Malamu Jadi nanti kita turun di 15 meter Oh kalau lama ya Kontur disini dia flat nanti Nantinya nanti bis entry Oke Flat Nanti kita turun di 3 sampai 5 Nah nanti di 8 sampai di 10 meter itu Banyak coral Jadi nanti buoyancy nya dijaga Nanti banyak ikan Banyak-banyak ikan-ikan kecil Itu warna-warni Nah nanti kalau kita beruntung Kita bisa dapat kenyu Wow Nanti banyak Banyak mudi Mudi berani suara-warni Oh Seperti laut Tidak kecil-kecil Nanti kita cari Oke siap Siap Pokoknya mantep deh Mari kita mau prepare dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jad cam selamat menikmati 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 selamat menikmati